Pada bulan Maret tahun 2003, saat itu saya ada di Batam Dan saya ingat sekali saya sedang menelpon ayah saya Saya menanyakan, Pak, kapan Papa mau pensiun? Terus kemudian ayah saya mengatakan, ya secepatnya ya, Papa ini udah umur 68 tahun ya Yaudah kalau gitu, gimana kalau akhir tahun ini? Saya tantang seperti itu, terus ayah saya bilang begini Wah ya, maulah ya, cuman ya gitu, Papa jangan disuruh nganggur begitu aja Kalau bisa ya ada kebun lah gitu ya, yang bisa digarap, Papa biar bisa ada kerjaan gitu Oke, Papa minta berapa hektar? Saya tanya begitu Kemudian ayah saya mengatakan, ya gak usah 1 hektar, 5000 meter persegi juga oke Yang penting bisa buat berkebun Oke, aku beliin 2 hektar, saya katakan seperti itu Terus ayah saya kembali bertanya Nah kamu memang punya duit? Enggak, aku lagi bangkrut, saya bilang begitu Tapi memang saat itu saya habis bangkrut berbisnis rumah makan Tapi bisnis yang lain tetap masih jalan Nah kemudian ayah saya mengatakan begini Lawang kamu bangkrut, kamu kok nawarin Papa buat pensiun? Aneh kamu tuh Saya bilang gini, loh Papa, rejeki kan gak linier Apalagi kalau aku yakin doa Papa itu manjur buat aku Doain aku aja, Insya Allah nanti ada jalannya Itu yang saya katakan Kemudian Bapak saya cuma ya tersenyum dan menghibur saya Ya, 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 ya Mudah-mudahan rejekimu dilancarin Amin, saya bilang gitu Amin, ya robbal alamin Seusai saya tutup telepon, apa yang saya lakukan? Saya memvisualisasikan impian saya Saya datangin kebun yang kira-kira mau saya beli Saat itu di daerah kepulauan di Batam Namanya Pulau Rempang Memang Pulau Rempang itu banyak kebun-kebun yang kosong Dan memang tanahnya relatif lebih subur dibandingkan di Batam Saya datangin dan kemudian saya foto-foto Cekrek-cekrek-cekrek Saya pajang di tempat yang saya kira-kira bisa terlihat dengan jelas Pada saat saya bangun tidur Dengan harapan selain menjadi doa buat saya Saya juga membuat motivasi saya selalu hidup Apa yang terjadi? Alhamdulillah, kodarullah Dengan dipaksakan tentunya November tahun 2003 Kebun itu terbeli Bahkan bukan dua hektare, tapi tiga hektare Kemudian Saya menelepon ayah saya lagi Dan saya mempersiapkan apa saja yang diperlukan Termasuk rumah panggung dan yang lain-lain Di tahun 2003 akhir ayah saya mulai Mengajukan pensiun Kemudian 2004 ayah saya mulai pindah Ke Batam bersama saya Dan tinggal di Pulau Rempang Kemudian permasalahan berikutnya terjadi Ayah saya mengatakan begini Ya, cari tukang kebun Kan gak gampang di Batam ya Terus kemudian saya mengatakan begini Tenang Pak, nanti insya Allah ada jalannya Saya selalu meyakini bahwa Allah itu sayang dengan saya Dan Allah memimpin saya Suatu saat Pada saat pulang dari siaran di Batam TV Bersama dengan kawan saya Widiawati Irada Saya mengantar dia pulang ke rumah Kemudian di tengah jalan Ini jam setengah 10, jam 10an malam kira-kira Di daerah Batu Haji Tiba-tiba ada Sepeda motor nyelonong Ya sudah jelas nyelonong itu Artinya dia salah jalan ya Dan kemudian Tertabrak oleh saya DAK Wow Yang satunya kasih kakinya bincang-bincang begitu Dan kemudian Keluar dari Mobil Saya sudah Wah sudah Seperti kayak ada kerusuhan begitu Saya diteriakin Dengan orang yang mengumudi Dan saya balik Teriak juga Saya bilang gini Sebentar-sebentar Ini mau cari Siapa benar-siapa salah Atau Mau diberesin ini Itu kasian tuh Temenmu untuk bincang Saya bilang begitu sama dia Terus kemudian Dia tetap masih teriak-teriak begitu Wah masa sudah hampir mengepung saya Saya bilang Mas Mas Lihat ya Saya tenang nih Ya Ini bapak ini Gak tenang nih Sampian lihat semuanya Mau sampe yang benar Atau saya yang benar Mau sampe yang salah Atau saya yang salah Intinya Kita sama-sama Gak ngimpi Akan ada kejadian seperti gini Saya mau cari solusi aja Yang benar atau yang salah Tetap akan diganti Karena Saya ada asuransi Saya bilang begitu Saat itu Terus Tiba-tiba polisi datang Wah karena polisi datang mungkin Si Orang yang tertabrik tadi Itu ketakutan Bisa jadi mungkin Dia tidak punya surat-surat Dan lain-lain Wah cabut lah dia Sebelum cabut Saya kasih kartu nama nih Nih Temuin saya Di kantor saya Saya bilang begitu Ya kemudian Bubar jalan Tiga hari kemudian Mereka berdua Datang ke tempat saya Dan kemudian Dengan Tentu aja intonasi Dan Mimik muka yang berbeda Sudah berdamai Mereka Selamat siang pak Saya bisa Ngobrol sebentar Wah iya nih Saya tungguin bapak ini Kok saya pikir Kok gak datang-datang Kenapa Gimana Kawannya Sudah sembuh Saya lihat kan Oh ternyata sudah sembuh dia Nah terus kemudian Saya bilang gini Mana-mana Saya minta simnya Sama STNK Saya minta begitu Sini-sini Saya klaim ke asuransinya Biar bisa diganti sama-sama Terus Dia bilang begini Ini karena orang flores ya Jadi Loketnya seperti gini Saya datang kemari Bukan untuk minta ganti Saya berpikir Mungkin Kita berjumpa Karena Suatu sebab Saya datang kemari Untuk minta maaf Dia bilang seperti itu Wow Kejadiannya berbalik banget Terus kemudian Apa yang Saya pikirkan Ya sudah Saya tanya sama dia Oke-oke pak Saya mau tanya ini Bapak ini namanya siapa Alusius Satu lagi siapa mas Namanya Masih muda kan Saya tanya Saya Supri Oke Sekarang Bapak ini Apa Profesi Atau kerja Atau usaha apa Saya 14 tahun Saya buru tani Di Malaysia Saya Paham masalah pertanian Dia bilang begitu Sekarang saya punya Kebun liar Kebun liar Dimana kebun liarnya Di dekat bandara Dia bilang begitu Saya terus kemudian Langsung gak Pikir panjang Saya bilang Antar saya ke kebunnya Bapak Saya mau lihat Nah ke tempat pak Halo nih Baik orangnya baik Luar biasa Saya datang ke sana Kemudian saya melihat Wow takjub saya Ini orang Ngerti banget Pertanian Ini saya Melihat pertanian Yang sistemnya Sudah modern Tapi di tempat kebun liar Terus saya bilang Kepada dia Seperti gini Pak Saya punya kebun Gak liar Saya bilang begitu Dan saya cari Rekanan tukang kebun Atau yang bisa Bercocok tanam Terus kemudian Saya ajak dia Datang kemana Ke kebun saya Mereka berdua Terus kemudian Saya temukan Dengan ayah saya Dan ayah saya Srek Saya modelin mereka Dan jadilah kebun Kami itu Senang banget Ayah saya pun juga senang Setiap sore Pada saat menyiram tanaman Begitu kan Itu kan Metodenya sudah cukup modern Pakai Sudah pakai kawat-kawat Ke atas Vertikal begitu Sprinkle-sprinkle Yang modern Jadi sudah gak pakai Manual Dan ya itulah hasilnya Pare-pare itu bisa Besar-besar segini Dan kacang panjangnya Juga gemuk-gemuk Nah problem kedua Akhirnya terjadi Pada saat Panen Pada saat panen Sebetulnya kita sudah Memperkirakan bahwa Kita akan Mensupply ke tempat Hypermarket Cuman kan Kita gak bisa Langsung Tanya kepada mereka Kebutuhan mereka berapa kan Kalau kita gak punya Barangnya juga Jadi pada saat sudah panen Baru kita membawa hasil kita Dan kita menawarkan Kepada mereka Sayangnya Kebutuhan mereka itu Hanya sekitar 20 kilo Per Dua hari Nah Disana pada saat itu Ada Hypermarket yang bernama DC Mall Atau Diamond City Mall Hypermarket sendiri Baru Akan buka disana Supermarket yang lain Apa? Yang berani Membeli dengan harga yang cukup Tinggi Adalah G-Line Permasalahnya adalah Daya serap Hypermarket Disana Dan supermarketnya Adalah sekitar 40 kilogram Per dua hari Untuk Pari dan kacang panjang Dan kita Panen Per Dua hari Adalah 300 kilogram Artinya ada sisa Sekitar 200 kilogram Lebih Per dua hari Terus kita Kelimpar kemana? Mau gak mau Kita cari Pembeli yang lain Alias Tengkola Di pasar Nah Oleh Tengkola Kita Ditawar dengan Harga yang Sangat murah 4.000 rupiah Padahal kita bisa Supply Ketempat hypermarket 7.500 rupiah Dan ada tau gak? Mereka menjual berapa? 9.500 rupiah Per kilogram Wow Saya gak habis pikir Saya ditawar 4.000 rupiah ini Bisa jadi Ini cuman Cost to cost Atau istilahnya Saya cuman Balik modal saja Terus kemudian Saya tanya kepada mereka Si Tengkola nih Teng Kalau aku beli sama kamu Berapa per kilogram? Dan Dia menjawab 5.500 Kurang ajar Ini petani Yang menanam Dengan menunggu waktu 2-3 bulan Baru panen Hanya mendapatkan Keuntungan yang kecil Dan sementara Kalau saya berdagang Saya gak usah Menanam Saya bisa dapat 1.500 Dan itu Bisa harian Wow Ya sudah lah Ini menjadi bahan Pemikiran saya Tapi Bagaimanapun Saya menanam Nomor 1 Niatan saya memang Untuk menyenangkan Orang tua saya Oke Berlanjut Kita tentu aja Tidak mau menyerah Pada Tengkola saja Akhirnya Kita mencari sumber-sumber Supply ke tempat yang lainnya Dan suatu saat Pada saat itu Saya punya tim Namanya Suan Jari Atau saya panggil dari Dari ini Laporin kepada saya Pak Disi mau tanya pak Ada sayuran yang lain gak? Selain Pari sama kacang panjang Terus Saya bilang sama dia Tanya sama dia Perlunya apa Terus kemudian Dari menyampaikan Dan Pak Mereka perlu wortel Tomat Bawang Dan yang lain-lainnya Bilang sama mereka Minta speknya Jenisnya Apa Minta sampelnya Kalau bisa Nah kemudian Kita bawa sampel itu Ketempat Tengkola Terus tanya kepada Tengkola Berapa nih Harganya Kemudian mereka Memberikan harga Dan kita naikkan Sekitar 20-30% Untuk mendapatkan marginnya Dan kita berikan Quotation atau penawaran Ketempat Hypermarket tersebut Dan mereka merima Wah bisa Masukkan pak Masukkan Alhamdulillah Jadi kita Hanya menanam dua Tapi kita supply-nya Banyak sekali Oke Selanjutnya Hypermarket Itu menanyakan Cuman sayuran aja Terus Kembali lagi Dari sudah bisa Berimprovisasi Perlunya apa? Ada daging gak? Ayam? Telur? Sapi? Terus Kecuali babi ya Kita langsung menjawab Ada Gimana caranya Minta spek Cari ke tempat Tengkola Atau Penjual Grosiran di pasar Kemudian Kita mendapatkan Penawaran lagi Kita naikkan 20-30% Dan Berikan penawaran Close Sampai kemudian Kita melebarkan Sayap kita Tidak hanya supply Ketempat hypermarket Tapi juga kita Supply Ketempat perhotelan Dan Juga Ke rumah sakit Kemudian Sampai Solaria dibuka Di Batam Pertama kali Kita Menawarkan juga Supply Daging dan sayuran Kita kesana Dan apa yang ditanyakan Oleh Solaria Cuma daging dan sayur aja Kembali lagi Jawabannya Selalu begini Adalah pertanyaan Perlunya apa Ada brush Ada minyak Bumbu Dan nyalainya Ada Nah kemudian Apa yang kita lakukan Sama Kita mencari di pasar Dan kemudian Kita Berikan penawaran Supply Kesana Belum selesai Di pagi hari Pada saat kami Bersih-bersih Di panruko Ibu-ibu Yang sedang jogging Bersepeda Menanyakan Mbak Ini sayurnya Bagus-bagus ya Cantik-cantik Dijual gak mbak Oh enggak ibu Ini buat capel Ibu Ketempatnya Supermarket Hypermarket Perhotelan Dan Yang lainnya Terus kemudian Wah Kalau boleh mbak Saya mau beli nih Dari menyampaikan kepada saya Pak Banyak loh pak Yang nanyain Sayuran kita Yaudah gini aja Kamu coba beli chiller Saya bilang begitu Cari chiller bekas Daripada ruko di bawah ini Cuma dipakai Buat Naruh Stok-stok Kita Kita coba Sambil berjualan juga Nah terus kemudian Saya memberikan Nama Karena Memang pada saat itu Saya terinspirasi ya Jadi petani itu Kok kayak soro banget Kita ingin Mencejahterakan petani Kita ingin Memangkas Jalur tengkula itu Terus kita namakan apa The Farmer Petani Minimarket kita Kemudian Jadilah Minimarket kita Dengan ala kadar Beli rak-rak seadanya Untuk bumbu-bumbu Dan juga chiller-chiller Untuk daging dan sayuran Nah Cuman Saya melihat nih Ada yang gak beres Tapi saya gak ngerti Apanya yang gak beres Kemudian Saya berpikir Wah saya harus cari Konsultan retail nih Saat itu Belum ada Apa-apa ada di rumah Di sana Adanya adalah Sirkeke Tapi saya melihat bahwa Sirkeke Oh Lekatnya nyaman banget nih Saya Gak ngerti sekali lagi Saya kepengen tahu Dan saya cari tahu Pada saat itu Saya mendatangi Gudangnya Sirkeke Dan kemudian Saya mengatakan bahwa Saya mau menanyakan Tentang hal Franchisenya Sirkeke itu Seperti apa Awalnya memang Niatanya seperti itu Saya menanyakan Tentang franchising fee nya Kemudian Royalty fee Kemudian Persaratannya Dan yang lain-lain Nah Si GM ini Bisa menjelaskan dengan Sangat Gamblang Saya puas lah intinya Kemudian Ide saya berkembang nih Saya menanyakan pada dia Pak Bapak satu minggu Kira-kira libur gak Pak Saya tanya begitu Terus kemudian begini Oh Iya Pak Saya satu minggu Biasanya sih libur Pak Kenapa Pak ya Nah Bapak boleh gak Jadi konsultan saya Saya bilang begitu Saya punya minimarket nih Saya Tau ini ada gak beres Tapi saya gak ngerti Mana gak beres Saya bilang begitu Terus kemudian Dia Menyetujui dan Datang ke tempat saya Di hari Satu dan minggu Terus Ya setiap kali datang Saya kasih Uang sakulah Buat beliau nya Dan saya Minta resep Pak apa aja gak beres Oh ya Pak Ini layout nya Ini Persendising nya Ini desain ininya Oke Kira-kira kalau Perlunya apa saja Ini perlu sedikit Terinovasi Pak Warna juga Iya Pak Ini gini Oke Bapak ajukan Kira-kira Hitungan-hitungannya Seperti apa Dan apa saja yang Perlu saya Apa Perbaiki Terus kemudian Kita cari kontraktor nya Dan setelah saya perbaiki Sesuai dengan arahannya Dia Wow Saya kaget Wah Cakep ya Jadi nyaman gitu Pas kita mau Mau belanja Jadi ternyata Ada rahasia Rahasia layout Kenapa naruk minuman Harus sebelah Paling ujung Kenapa Naruk yang perhentilan-perhentilan Kecil-kecil itu Di tempat Dekat kasir Dan seterusnya Kemudian saya tanya lagi Apalagi ini yang kita harus perbaiki Ya Pak Ini karyawan Bapak Juga harus di training Supaya pelayanannya bagus Terus kemudian Bapak harus punya sistem Point of sales nya Oke Pak Gini aja deh Bapak buatin Kurikulum nya Nah saya suruh Ini tak suruh buatin Bapak training Saya bilang gitu Jadi tetap saya Jadikan dia konsultan Di hari Sabtu minggu Sabtu minggu saya bayar Sampai akhirnya saya puas Dan terakhir saya bilang begini Mau gak Bapak jadi Partner saya Saya bilang Kata-kata seperti gitu Nah saat itulah saya membuat Pengembangan bisnis yang lain Konsultan retail Management Meskipun setelah itu Saya berpisah dengan dia Tapi Saya banyak belajar Terus Teman-teman semuanya Kalau Kita ambil garis merahnya Bahwa Bisnis itu seperti apa sih Kadang-kadang kita Kebanyakan ketakutan Ketakutan yang berlebihan Terhadap Masa depan Jangankan masa depan Masa samping aja Kita belum tentu bisa melihat Apalagi Masa depannya Di belakang tembok sana Apa yang kita bisa lakukan Adalah kita melangkah Pada saat kita melangkah Barulah kita bisa melihat Oh Ternyata Enggak masa depan loh ya Kita tentunya Harus belok ke kanan Terus Belok ke kiri Dan seterusnya Dan Bagi saya Tidak ada yang namanya Kejadian yang salah Meskipun kita bertemu Dengan orang-orang yang salah Kisah-kisah lucu Seperti ini Untuk membuka mental block Anda Sudah saya bagikan Di buku The Power of Kepepet saya Apalagi sekarang sudah ada Versi Tobatnya Yang insyaallah Lebih sariah Silahkan Anda baca Dan temukan Keberanian Anda Di sana Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati